selamat datang di channel koreanflex buat kamu yang suka seputar Korea bisa subscribe channel ini ya going 17 adalah serial varieti Korea Selatan yang dibintangi oleh grup band K-pop 17 serial ini telah ditawarkan untuk ditonton gratis di YouTube dan V live sejak penayangan dan perdananya pada tanggal 12 Juni tahun 2017 varieti show ini menampilkan anggota 17 yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan tergantung pada konsep utama episode mulai dari permainan atau menyelesaikan tantangan pada tanggal 29 Juni tahun 2022 going 17 membahas tentang note self atau yang artinya kenali dirimu anggota 17 melakukan tes MBTI kembali adapun caranya bukan seperti yang telah dilakukan kebanyakan orang yaitu dengan masing-masing orang mengambil tesnya sendiri namun pada going 17 ini anggota mengikuti tes atas nama anggota lain dengan tipe MBTI yang berbeda sehingga memungkinkan anggota yang diperiksa untuk mengetahui MBTI nya berdasarkan persepsi rekan mereka dalam pembukaan episode yang telah tayang kemarin itu membahas ibu Vernon yang ternyata telah mengikuti MBTI sebelum itu terkenal member 17 meminta Vernon untuk memperagakan ibunya itu dalam bahasa Inggris seperti yang kita tahu bahwa Vernon memiliki kebangsaan Amerika namun Vernon sepertinya lupa dengan bahasa Inggris ketika para member memintanya untuk berbahasa Inggris Sontak kejadian itu menimbulkan banyak tawa dari para member sementara itu dalam tes MBTI ini para member 17 mendapati pertanyaan pilihan jika sebagai orang tua apakah anda ingin anak-anda tumbuh sebagai anak yang baik bukan anak yang cerdas Skuks menjawab tak masalah kalau anakku tak pintar yang penting dia baik namun jawaban Skuks itu disanggah oleh Dino Dino berkata bahwa anak belajar dari orang tua mereka anak mengamati orang tuanya yang secara tidak langsung Dino menyindir Skuks namun itu hanya candaan maknai saja saat Sengkuan mendapat pertanyaan seperti tadi ia menjawab aku orang baik jadi aku ingin anakku jadi baik namun di sisi lain Vernon justru menjawab aku berharap anakku cerdas kalau cerdas dia pasti akan baik hati dia juga menambahkan kalau orang yang tidak baik hati itu orang bodoh dan seketika Sengkuan pun ingin mengubah jawabannya dengan berkata kalau begitu yang cerdas saja sementara Jong Han menjawab pertanyaan tersebut dengan berkata aku harap anakku baik bahkan jika mereka bodoh sekali Sengkuan pun menyanggah pernyataan Jong Han dengan berkata kalau Vernon telah memberitahunya kalau lebih baik anak cerdas karena ia pasti akan baik namun Vernon berkata lagi bahwa tidak bukan pada dasarnya pasti baik hati tapi kalau cerdas pasti dia tahu bahwa kebaikan itu baik untuk dirinya ya seperti itulah obrolan mereka mengenai pilihan jika ingin punya anak tidak ada yang salah atas pernyataan mereka yang pasti mereka akan menjadi seorang ayah yang baik untuk anaknya jangan lupa subscribe channel ini untuk berlangganan videonya dan jika kamu menyukainya jangan lupa like videonya terima kasih sudah menonton